Gejak awal mula penyebaran Islam ke Eropa bisa ditelusuri di Andalusia, Spanyol, di masa pemerintahan dinasti atau kehalifahan Umayah. Diperkirakan Islam berkembang di sana pada 711 masing melalui Afrika Utara. Islam bertahan di Spanyol hampir 8 abad, ditandai dengan kemajuan pesat hampir di semua aspek seperti sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan dinasti Umayah di Andalusia disebut menjadi salah satu tonggak fondasi keilmuan yang pengaruhnya masih dirasakan sampai hari ini. Andalusia juga menjadi pusat pendidikan yang menerima para pelajar dan salon sarjana dari berbagai wilayah untuk menimbulkan. Saat ini sebagian besar bangsa Eropa masih berkutat dengan pemberontakan dan perdebatan apakah bumi atau matahari yang menjadi pusat patah surya. Sedangkan di saat yang bersamaan, ilmuwan muslim di Andalusia asyik mengembangkan ilmu filsafat hingga astronomi. Dalam hal pendidikan, masyarakat Andalusia ketika mengandung sistem tergigrasi, yang dimengajarkan ilmu pengetahuan dan agama, lokasi belajar saat itu bisa di mana saja, antara lain di rumah, masjid, istana khalifah, hingga kedai impir jalan. Sejumlah nama ilmuwan muslim masih dihormati dan disanjung oleh bangsa Eropa. Salah satunya Ibn Rush, atau Averus menurut Eja Andalusia, Ibn Rush mendirikan sekolah filsafat di Andalusia. Ia dianggap sebagai bapak aliran filsafat sekuler di Eropa karena mengembangkan konsep eksistensi menjauhi esensi. Ilmu perbintangan atau astronomi juga berkembang pesat di masa itu. Sosok astronom yang mengemuka saat itu adalah Abu Ali Muhammad Al-Hassan bin Al-Hajsam Ibn Haytam atau Al-Hasen, Abu Ishak Ibrahim Ibn Yahya Al-Sarkali, Al-Sarkali atau Al-Sarkali atau Al-Sarkali, dan Nur Ad bin Al-Bitruji alias Al-Ghudrajius. Ada pula Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Asal Ibn Asal Ibn Bajah Ibn Bajah atau APMES yang menerbiti dan mengetiskan prioriter bentuknya galaksi bimah sakti. Pakar biologi Ahmad bin Muhammad bin Mufaraj bin Ani Al-Khalil Abu Al-Abbas Al-Nabati mulai mengembangkan metode ilmiah untuk ilmu botani. Sang murid, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ad-Din bin Al-Baitar Al-Malaki Ibn Al-Baitar kemudian mengembangkannya dengan menulis kitab atau buku Al-Jami Fi Al-Adwiya Al-Mufrada. Buku itu diyakini sebagai salah satu kumpulan botani terbesar dalam sejarah, yakni memuat 1.400 jenis tanaman berbeda. Di era kejayaan dinasti Umayyah, ilmu kedokteran juga turut berkembang sangat pesat. Salah satu dokter yang namanya terkenal saat itu adalah Abu Al-Kasim Halaf Ibn Al-Abbas Al-Zahrawi Al-Ansari alias Abu Qasis. Dia menulis metode dan tahap-tahap bedah melalui buku kitab Al-Tasrif. Untuk mempermudah pekerjaannya dalam melakukan operasi, Abu Qasis lantas membuat dan mengembangkan alat bedah secara mandiri. Saat itu juga terdapat seorang dokter spesialis saraf yang masyur, Abu Marwan Abdi Al-Malik Ibn Suhar alias Avenzoar. Penjelajahan dunia lewat laut juga dilakukan oleh bangsa Umayyah. Untuk mempermudah mereka dalam kegiatannya, maka para ilmuwan geografi turut andil dalam memberikan fondasi keilmuwan mereka. Geografer yang masyur saat itu adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabati atau dikenal sebagai Al-Idrisi. Dia mahir membuat peta dan glob bola dunia untuk panduan bagi para pelaut. Para geografer dan penjelajah dari Andalusia juga mengembangkan teknologi navigasi, seperti baculus, dan diakini ikut menemukan benua lain sebelum penjelajahan bangsa Eropa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!